B.D. adalah suku nomaden di Bangladesh, tetapi mereka sangat berbeda dari suku nomaden pada umumnya. Mereka tinggal, bepergian dan mencari nafkah di sungai-sungai, yang karenanya mereka dikenal dengan sebutan gipsi air atau gipsi sungai. Kehidupan suku B.D. mirip dengan para gipsi di Eropa. Mereka bepergian dalam kelompok serta tidak pernah tinggal di satu tempat. Selama ratusan tahun, mereka menjelajah ratusan sungai dengan menjadikan perahu sebagai rumah segaligus kendaraan. Mereka membawa beberapa lembaran plastik, batang bambu, tikar, peralatan, panci masak, dan beberapa pakaian untuk dipakai, yang semua itu menjadi aset penting bagi mereka. Umumnya, suku B.D. bepergian dalam kelompok selama 10 bulan dan berhenti pada hampir 90 desa. Kemudian, selama 2 bulan, mereka beristirahat dan memanfaatkan waktu tersebut untuk pernikahan serta beberapa fungsi sosial lainnya. Terdapat sekitar 1 juta orang B.D. di Bangladesh, dan mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan. Sekitar 98 persen suku B.D. hidup di bawah garis kemiskinan, dan sekitar 90 persen anak-anak tidak bersekolah. Anak-anak suku B.D. tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengunjungi sekolah karena mereka menjalani cara hidup mengembara. Bahkan, suku B.D. juga tidak memiliki hak pilih karena mereka tidak punya tanah. Dan dengan alasan yang sama, suku B.D. juga tidak dapat mengajukan pinjaman bank atau kredit mikro. Tetapi, pada tahun 2008, hak suara mereka diakui pemerintah, yang dengan demikian mereka dapat menyalurkan hak pilihnya. Sebagian besar suku B.D. adalah perempuan, dan mereka yang menanggung beban mencari nafkah untuk keluarganya. Sementara pria hanya tinggal di dalam rumah, dan hidup dari penghasilan pasangannya. Mayoritas suku B.D. hidup dari usaha yang terkait dengan ular, seperti menangkap ular, pertunjukan ular, melatih monyet, atau bermain seruli. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan ular. Suku B.D. telah melihat bagaimana ayah dan kakek mereka menangkap ular, lalu menggunakannya dalam pertunjukan, kemudian merawatnya. Kendati demikian, mereka tidak pernah membudidayakan ular, karena semuanya ditangkap secara liar. Setiap kali seseorang dari mereka menangkap ular, hal pertama yang mereka lakukan adalah mematahkan tarinya, kemudian menyimpannya dalam kotak kayu. Suku B.D. juga menjual obat-obatan herbal, yang mereka klaim memiliki daya magis. Banyak penduduk desa yang percaya bahwa suku B.D. memiliki kekuatan magis. Mereka mengetahui tentang cara-cara kuno untuk mengusir roh jahat serta pengobatan tradisional. Dulunya, para dokter tradisional dan penyembuh spiritual ini sangat dihormati dalam budaya Bangladesh. Tetapi seiring waktu, pamur mereka mulai pudar sekitar 60 tahun yang lalu. Seiring inovasi ilmu kedokteran, orang-orang di Bangladesh tidak lagi mencari perawatan medis tradisional dari suku B.D. Pada saat bersamaan, akibat pencemaran terhadap sungai, suku B.D. terpaksa turun dari rumah perahu dan meninggalkan gaya hidup tradisional dengan membuat rumah permanen. Dulunya, mereka mengunjungi satu tempat ke tempat lain melalui perahu, karena perahu adalah rumah serta kendaraan bagi mereka. Tetapi saat ini, mereka harus berkunjung menggunakan bus, karena sebagian besar rute sungai negara itu telah dibelokir atau tertimbun lumpur, yang akhirnya mengakibatkan kesulitan bagi mereka untuk mengunjungi tempat-tempat pedalaman di negara ini. Bersamaan dengan semua kenyataan itu, rumah-rumah dan tradisi mereka terancam puna. Padahal, mereka adalah pewaris dan pembawa tradisi unik di negeri Bangladesh.